Setelah sebelumnya rusak parah, jalur sepanjang 6 km yang menghubungkan kawasan Pantai Gelagah dan Pantai Congot mulai diperbaiki. Perbaikan disambut positif masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulonprogo tersebut. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai melakukan perbaikan jalur vital yang menghubungkan kawasan Pantai Gelagah dan Pantai Congot di Kapanewontemon, Kulonprogo. Selain membuat tanggul di beberapa titik lokasi guna mengantisipasi dampak abrasi pantai, pelebaran juga dilakukan di kedua sisi badan jalan. Sebelumnya, jalur sepanjang kurang lebih 6 km ini mengalami rusak parah sehingga sulit dilalui kendaraan. Akibat abrasi pantai, jalur ini bahkan sempat ambles dan terputus karena tertutup material pasir. Meski belum sepenuhnya rampung, dampak perbaikan jalur ini sendiri sudah mulai dirasakan warga sekitar. Para pelaku usaha menyebut terjadinya peningkatan pengunjung yang datang melalui jalur ini. Prinsip pribadi saya minta diaspa lagi biar bisa jalanan rata, tidak berkembang. Berada tepat di sisi pantai serta kawasan sabuk hijau Bandara Yogyakarta International Airport, jalur penghubung pantai, gelagah, dan pantai Congot sendiri memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Panorama yang menawan dengan lingkungan yang asri menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri. Terima kasih telah menonton!